Oke semuanya salah satu dokumen yang wajib kita upload ketika melakukan pendaftaran P3HK maupun juga CPNS sama ya yaitu kita mengupload yaitu disini ada surat pernyataan 5 poin ada surat lamaran dan lain sebagainya nah disini pada hari ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk kita itu mengupload surat pernyataan 5 poin dengan terlebih dahulu kita melakukan pembubuhan ematrai nah kalau misalkan kita cermati pada jenis dokumen ini adalah surat pernyataan sesuai dengan perseratan instansi yang sudah ditantangani dan juga dibubuhi dengan ematrai nah untuk ematrai ini kita dibebaskan nih apakah kita menggunakan ematrai ataukah menggunakan ematrai tempel ya nah disini kita perlu perhatikan dulu sebelum kita melakukan pembubuhan ematrai disini surat pernyataan itu sesuai dengan perseratan instansi ya sesuai dengan perseratan instansi yang kita lamar tentunya untuk surat pernyataan itu antara instansi satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda nah misalkan saja disini kita itu saya akan mendaftar di pemerintah provinsi Jawa Timur ya berarti untuk segala surat-suratnya surat pernyataan juga ini kita harus mengacunya itu dari format yang diberikan dari pemerintah provinsi Jawa Timur dan disini ketika saya melakukan pendaftaran disini ini adalah untuk segala surat pernyataan 5 poin sudah ditandangani dan dibubuhi dengan ematrai atau matrai tempel atau konvensional ya dan untuk formatnya ini sudah terlampir ingat kita mengacu pada format yang diberikan di daerah kita masing-masing ya yang kita lamar nah disini saya melamarnya adalah di provinsi saya sendiri yaitu disini disini untuk format dari surat pernyataan 5 poin ini sudah diberikan nah kalian bisa unduh ya yaitu di daerah masing-masing ini jangan mengambil contoh dari daerah lainnya atau dari temannya kita sesuaikan dengan format yang diberikan instansi masing-masing yang kita lamar ya nah disini saya unduh dulu oke untuk formatnya seperti ini kemudian disini saya isi ya nah setelah saya isi tentunya disini kita gak boleh mengurangi atau menambah dari poin-poin yang ada pada surat pernyataan ya kita isi dengan data kita berikutnya kalau sudah ini kita cetak kemudian kita tanda tangani kemudian kita siap untuk dibubuhi dengan ematrai dan berikutnya disini sudah saya buat sudah saya isi ya dengan data saya ini nama dan selanjutnya ini sudah kita isikan nah berikutnya setelah berbentuk pdf seperti ini maka kita siap untuk dilakukan pembubuhan ematrai nah disini nanti kita akan berikan tutorial bagaimana cara pembubuhan ematrai sekaligus kita pastikan untuk di upload itu berhasil ya tentunya kalau misalkan kita mengupload berkasnya itu ada ematranya maupun juga menggunakan matrik konvensional ini nanti akan berbeda nah pada bagian tab unggah dokumennya nah disini nanti kita akan unggah yaitu pada disini yaitu kita pembubuhan ematrai disini ya disebelahnya dari tanda tangan dan juga nama kita nah ingat untuk pembubuhan ematranya dan juga matrik tempel itu berbeda ya kalau misalkan ematranya itu nanti gak boleh menimpa objek apapun baik itu nama, teks atau mungkin juga tanda tangan kita nah ini, oke setelah kita siapkan dari file pdf ini kita pastikan untuk ukurannya itu di bawah 600kb ya karena nanti kalau misalkan kita pembubuhi dengan ematrai itu nanti akan bertambah teman-teman nah kita pastikan jangan sampai untuk ukuran filenya ketika sudah dipubuhi dengan ematrai ini nanti lebih dari lebih dari 1000kb ya atau 1mp karena nanti gak bisa di upload kalau misalkan kita compress ya itu nanti gak akan bisa terbaca bahwa kita gak memiliki ematrai oke ini kita membuat akun ematrai dulu ya dan berikutnya disini saya akan melakukan pembelian ematrai dulu disini saya masuk yaitu ke saya biasanya membelinya kesini yaitu skill akademi ya oke kita masuk skill akademi dan setelahnya bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki akun ini kita membuat akun dulu ya membuat akun di skill akademi dengan cara klik disini ada tombol daftar atau masuk dan berikutnya pada bagian ini teman-teman silahkan masukkan yaitu nama kemudian email, konfirmasi email, kemudian masukkan nomor hp kemudian buat kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi kemudian kita cek disini, kemudian teman-teman bisa klik daftar oke berikutnya disini kita beli ematrai dulu setelah kita membuat akun, berhasil login, kemudian kita pilih instansi kemudian kita pilih ematrai nah berikutnya disini kita beli ematrai ya kita klik beli ematrai nah berikutnya disini kita pilih nih ematrai yang kita beli itu berapa? karena saya akan melakukan pembubuhan hanya di surat pernyataan 5 poin saja berarti saya belinya 1 saja ya nah untuk 1 keping ematrai harga 10 ribuan, ini harganya adalah 12 ribu ya oke berikutnya, kalau misalkan teman-teman ingin membelinya itu lebih dari 1, misalkan 2 ya kalian klik disini, kemudian klik beli ini kan, nah saya pilih 1 12 ribu, kemudian kita klik beli oke berikutnya kita akan diarahkan menuju ke metode pembayaran ya nah disini kita pilih disini metode pembayaran berikutnya disini ada berbagai macam metode pembayaran yaitu kita bisa pakai Chris, bisa pakai GoPay, bisa pakai Shopee Pay atau Payletter nah saya akan membelinya itu menggunakan Chris saja ya ini nanti akan saya scan dengan dana kemudian kita klik gunakan metode ini oke disini akan muncul yaitu ada QR Code ya kemudian akan saya scan dengan aplikasi dana saya dulu oke disini saya buka HP saya scan dengan ini ya karena kita memilih metode bayar dengan QR Code jadi kita scan, arahkan ke sini untuk kamera QR Code nya kita arahkan ke yaitu ke barcode nya oke sedang dipindai kita tunggu proses selanjutnya kita lakukan konfirmasi kita bayar ya nanti ketika kita sudah melakukan pembayaran maka otomatis disini akan berubah ya kita sudah berhasil melakukan pembayaran nah berikutnya disini akan kita tunggu nih untuk pembayaran ini berhasil oke disini adalah sudah berhasil ya nah ini kita berikutnya klik OK dengan demikian disini kita bisa lihat nih daftar pembelian oke sudah masuk ya nah kemudian disini kita langsung saja untuk lakukan pembubuhan pembubuhan ematray nya dan kita bisa masuk ke beranda kemudian kita pilih instansi kemudian kita kembali ematray berikutnya tadi kan kita sudah beli nih nah sekarang kita klik di bagian ematray saya stoknya sudah masuk ataukah belum oke stoknya sudah masuk ya ini stok ematray sudah masuk nah berikutnya kita lakukan pembubuhan nah pembubuhan disini kita klik disini ya kita ubah upload dokumen kita klik disini kemudian kita pilih yang ematray kita pilih disini kemudian kita klik pilih kemudian teman-teman tentunya harus menceramati dulu untuk cara benar pembubuhan ini yang benar seperti ini yang tidak seperti ini nah kita anggap semua sudah paham kita klik saja disini ya checklist saya telah membaca dan menyetujui kemudian saya klik lanjutkan nah berikutnya disini kita pilih nih yaitu kita masukkan data-data kita ini adalah untuk provinsinya kita melamar di domensi kita itu dimana nah kita pilih ya provinsi kita kemudian nanti kita masukkan ke umpaten kota kemudian kegunaannya apa nih saya isikan dulu ya dan berikutnya disini kita pilih untuk kegunaan dokumennya ini untuk apa yaitu saya itu kebetulan untuk pedigakan guru ya kemudian instansinya mana disini kita pilih yaitu sesuai dengan instansi kita oke ini adalah pemerintah pemerintah provinsi ya karena saya melamarannya di provinsi ini kemudian instansinya ini adalah provinsi mana silahkan disesuaikan sebenarnya adalah opsional ya ini hanya untuk semacam verifikasi saja untuk kita itu nanti bisa melanjutkan upload dokumen nah berikutnya setelah kita isikan semua kita upload dokumen nah kita arahkan dengan dokumen yang akan kita pupui dengan ematry nah ini kita cari untuk dokumennya yang mana oke jangan sampai keliru ya untuk dokumennya ini yang ini saya lihat surat pernyataan 5 poin kemudian berikutnya teman-teman klik ok nah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke preview ya silahkan teman-teman cek dulu untuk previewnya apakah benar untuk dokumen yang akan dibubui dengan ematry adalah yang ini nah ini kita dan kalau misalkan disini sudah oke sudah fix ini dokumennya pastikan sudah benar kemudian kita tambah ematry kita masukkan stok ematry kita dulu tadi ya nah ini kita klik tambah ematry nah berikutnya disini materinya ini kita geser kita sesuaikan ya sesuaikan yang wajar lah ya jangan sampai ematrynya terlalu besar atau terlalu kecil itu kan nah ini ini adalah untuk ukuran standarnya sekian ini sudah disesuaikan ya nah untuk ematry itu pembubuhannya itu gak boleh nimpah gini ya nah jadi kita harus sejajar nih nah contohnya kira-kira seperti ini nah ini berkaca dari pengalaman kemarin juga seperti ini kemudian setelah kita pastikan sudah fix maka berikutnya untuk ini kita bisa langsung saja tambahkan ematry ini kan masih preview nih nah ini nah berikutnya kita klik lanjutkan ini kita anggap sudah selesai ya sudah fix oke kita kecilakan lagi sedikit kemudian kita klik lanjutkan oke berikutnya kita akan diarahkan menuju ke nah ini pembubuhan sudah selesai ya sekarang kita scroll ke bawah untuk lihat yaitu previewnya seperti ini ematrynya nanti disini ya jangan sampai menimpa objek apapun baik itu tanda tangan maupun juga nama dan sebagainya oke sudah jika sudah kita bubukan final ya kita bubukan ematry klik berikutnya disini kita bubukan kita tunggu prosesnya hanya beberapa detik ya biasanya nah sekarang ematry kita stocknya sudah habis nih nah berikutnya disini langsung berhasil ya ini tadi di jam ini hari ini ya tanggal 4 Oktober nah berikutnya langsung bisa kita unduh kalau kemarin tuh saya di postpay tuh menunggu berhari-hari ya di matri elektronik juga demikian kalau disini kita langsung nih kita unduh oke berikutnya saya unduh lanjut download oke sudah masuk ya nah ini sudah ada kodenya ini berikutnya coba kita buka apakah sudah dibubuh dengan ematry tidak sudah ya oke sudah berhasil kita cek ya ematrynya sudah sesuai nah berikutnya setelah ematrynya ini sudah terbubuh seperti ini berikutnya kita siap untuk upload nih di akun SSCISN di tab kelima unggah dokumen kita masuk ke SSCISN oke ini adalah untuk berkas yang tadi sudah kita bubui dengan ematry ini kan nampak ya ematrynya kemudian disini tadi kita ambil dari surat pernyataan ematrynya ini yang sudah nah ketika upload teman-teman disini harus perhatikan yang di upload jangan sampai salah upload ya nah disini kalau misalkan sudah dibubuh dengan ematry otomatis disini akan ada kode-kode tambahan ini kode unik kalau misalkan sudah dibubuh ematry ini jangan sampai di kompres ya karena nanti akan menghilangkan kode-kode dalamnya dan gak bisa di upload nih kemudian disini jangan juga di rename kalau bisa ya oke ini adalah kita sudah dapatkan ini adalah berkas yang ada ematrynya sekarang bersiap kita upload oke sekarang kita sudah masuk ke SSCISN di bagian tab kelima yaitu unggah dokumen nah tadi kan surat pernyataan sesuai dengan perseratan instansi ketika saya cek di instansi saya itu adalah surat pernyataan ini diisikan dengan yaitu surat pernyataan 5 poin yang sudah dibubuh dengan ematry nah disini kita unggah ya kita klik unggah disini nah berikutnya teman-teman jangan lupa kalau misalkan kita yang di upload adalah berkasnya itu dengan menggunakan ematry maka disini jenis ematrynya harus dipilih dulu ya harus dipilih yaitu jenis ematry jenis ematrynya adalah karena kita pakai ematry kita pilih yang ini yaitu material elektronik kita klik disini kemudian kita choose file kemudian kita arahkan menuju ke berkas yang tadi sudah ada ematrynya oke tadi adalah yang ini ya nah ini kemudian disini ada preview nya kemudian kita klik open oke sudah ya kita klik simpan oke proses kita tunggu dulu nah unggah berkas sudah berhasil kita klik baiklah kalau misalkan teman-teman yang ingin di upload adalah berkas yang tidak ada ematrynya alias menggunakan ematry konvensional ini silahkan kalian pilihnya itu adalah disini yaitu ematry konvensional gitu ya jangan sampai teman-teman keliru nah ini nah sekarang sudah berhasil ya nah langkah terakhir teman-teman ketika sudah upload berkasnya jangan lupa untuk kita pastikan kebenarannya dengan cara klik tombol lihat untuk melihat berkasnya apakah sudah benar apakah isinya juga sudah pernyataan 5 poin dan juga apakah datanya benar dan juga yang dipastikan apakah ematrynya ini sudah tersemat dengan baik ataukah belum nah kira-kira demikian semoga bermanfaat ya salam sukses untuk kita semuanya upayakan teman-teman seluruhnya ini lulus seleksi administrasi semuanya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati